Terima kasih yang masih bersama kami. Pemurusan di masa pandemi saat ini, pengunjung wisatawan yang datang berlibur di Kota Pagar Alam berkurang. Hal ini berimbas pada pedagang oleh-oleh di kawasan Gunung Dempo, sepi pembeli secara langsung. Untuk menyikapi hal itu, pedagang beralih berjualan secara online. Kota Pagar Alam setiap tahunnya, biasanya banyak dikunjungi wisatawan untuk berlibur bersama keluarga. Namun di masa pandemi saat ini, pengunjung yang datang ke Kota Pagar Alam pun berkurang. Hal ini sangat dirasakan oleh pedagang oleh-oleh yang biasa berjualan di kawasan objek wisata Gunung Gare. Setiap hari, pengunjung yang membeli oleh-oleh di tempat ini semakin berkurang, sehingga pedagang mengalami penurunan omset penjualan secara langsung atau offline. Biasanya pengunjung yang datang dari luar daerah Pagar Alam selalu membeli oleh-oleh untuk dibawa pulang. Menurut salah seorang pedagang oleh-oleh di kawasan objek wisata Gunung Gare, Teza Purnama Sari, mengatakan di masa pandemi COVID saat ini, pengunjung yang datang berlibur di Pagar Alam pun berkurang. Hal ini menyebabkan omset penjualan oleh-oleh secara langsung pun menurul. Untuk menyikapi hal ini, pedagang oleh-oleh beralih menjual dagangan secara online. Di sini penjualan pusat ala oleh Kaspagram di sini sangat menurun dikarenakan pengunjungnya berkurang. Untuk menyikapi hal itu, kami menjual secara online lewat Facebook, lewat WA bisa juga, lewat Shopee juga bisa. Meski pengunjung yang datang berkurang, pedagang oleh-oleh di kawasan objek wisata selalu menerapkan protokol kesehatan di lingkungan tempat berjualan. Dari Pagar Alam Yurie Faipman, AINews melaporkan.